Kampung narkoba di Kecamatan Medan Petisah, Medan Sumatera Utara kembali digerebek. Ironis! Lagi-lagi tim bereskrim Polsek Medan Baru dan Sabara Polres Tabes Medan kembali menemukan narkoba. Padahal sebelumnya, kampung ini sudah dinyatakan bersih dari narkoba dan berganti nama jadi Kampung Sejahtera. Satu persatu rumah digeledah, dari penggerebekan selama satu jam lebih, polisi temukan bungkus plastik yang biasa digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Satu klip plastik bekas berisi narkoba, pipet, dan peralatan lain yang digunakan untuk mengisap sabu. Polisi juga mengembangkan seorang pemuda yang menggunakan jaket Polres Mandailing Natal. Kami nanti akan cek-cek lagi, kita akan dalami. Sementara kegiatan di sini juga masih perlu kami dalami. Apakah di sini dalam kegiatan yang pasti bukan anggota polisi. Total ada tiga orang ditahan. Satu di antaranya positif mengkonsumsi narkoba, sementara dua lainnya masih jalan di pemeriksaan di Polres Tabes Medan. Yonasha Putra melaporkan untuk NET.